Intro Inilah momen atlet bola voli nasional Megawati Hangestrik menghadiri undangan Bupati Jember Hendi Siswanto di Pendapa Wayawibawagraha pada hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024. Kegiatan tersebut sengaja dilakukan oleh orang nomor satu di Kabupaten Jember itu untuk menyambut kepulangan Megawati Hangestrik ke kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Atlet berusia 24 tahun itu kembali ke tanah air setelah menyelesaikan pertandingan bersama klub bola voli Korea Selatan Region Jung Kwanjang Bridge Park. Megawati Hangestri bersama Ibunda tercintanya tiba di Pendapa Wayawibawagraha Jember sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di lokasi, atlet berusia 24 tahun ini langsung disambut hangat oleh orang nomor satu di daerahnya tersebut. Setelah itu baru kemudian, Bupati Hendi mempersilahkan Megawati bersama anggota keluarganya untuk duduk bersama di ruang tamu pendapa. Di kesempatan itu, Hendi Siswanto menanyakan aktivitas pemain voli yang mengenakan hijab itu selama di kampung halaman hingga soal pengalaman atlet ini saat ikut Liga Voli di Korea Selatan. Sama seperti tahun sebelumnya, Bupati Hendi juga memberikan cendera mata yang berlogo pemkap Jember kepada atlet kelahiran tahun 1999 ini sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya. Seperti yang diketahui, Megawati Hangestri mendapat undangan dari Bupati Hendi Siswanto bukan hanya kali ini saja. Dimana pada tahun sebelumnya, pemain dengan julukan negatron ini juga sudah pernah bertemu dengan Bupati Jember itu karena ia berhasil meraih medali perumbut dalam kompetisi Sia Game tahun 2023 lalu. Pada waktu itu, Hendi Siswanto menyatakan kebanggaannya atas pencapaian Megawati Hangestri dan mengucapkan selamat atas kerja keras dan dedikasi terhadap darah bahkan negaranya. Selain memberikan apresiasa, orang nomor satu di Jember itu juga memberikan penghargaan berupa motor dan uang tunai kepada Megawati Hangestri sebagai bentuk pengakuan atas prestasi yang diraihnya tersebut.